Ini positifnya ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, jadi banyak orang yang seperti keluarga saling membantu, saling memberikan semangat. Nah, pandemi COVID-19 membuat pekerja dan juga buruh di situ Bondo, Jawa Timur, dipecat atau dirumahkan bahkan. Sejumlah pekerja yang baru dirumahkan hidup dengan keterbatasan ekonomi, mereka pun tak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari karena tidak ada pesangon untuk mereka. Keluarga Lucy tinggal di sebuah gang sempit di Kelurahan Ardi Rejo, Kecamatan Kota, Situ Bondo. Sejak dirumahkan tiga hari lalu, pekerja harian pusat belanja di Situ Bondo ini hanya bisa tinggal di rumah, mengurus anak semata wayang dan pekerjaan rumah tangga. Bersama 21 teman, karyawan yang bekerja di bagian barcode gudang barang ini harus menerima dirumahkan karena perusahaan harus mengurangi karyawan karena sepinya aktivitas ekonomi, dampak pandemi virus corona. Ia pun pasrah saat perusahaan tak memberi pesangon meski telah bekerja satu tahun. Perusahaan hanya membayar gaji terakhirnya. Kondisi serupa juga dialami rumi hati, warga desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Situ Bondo. Karyawati swalayan ini juga dirumahkan perusahaan karena penghasilan perusahaan menurun. Janda dua anak ini pun kini kebingungan memenuhi kebutuhan dua anak dan kedua orang tuanya. Padahal, selama ini ia menjadi tulang punggung keluarga. Beberapa kali dia mencoba melamar pekerjaan di beberapa toko dan perusahaan, namun ditolak dengan alasan sepi pembeli. Sejak tiga hari terakhir, ia mencoba menggunakan gaji terakhir yang dibayarkan separuh dari gaji bulanan sebesar 450 ribu rupiah. Dikasih pesangun atau nantinya akan diambil kembali untuk pekerja? Katanya sih mau diambil lagi. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyebut, ada lebih dari 18 ribu pekerja yang dirumahkan atau dipecat karena pandemi corona. Pemerintah Situ Bondo sendiri belum memiliki skema penanganan para pekerja informal yang terkena dampak ekonomi karena baru memutuskan penggunaan anggaran 26 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 Sabtu lalu. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur.